Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malapetaka Dan diberi rezeki yang bergah dan melempah Amin, amin, ya Allah, amin Oke, selamat menyaksikan pengajiannya Apa buktinya Gus kalau ada orang tertentu tidak kena hisap? Tapi buktinya tadi misalnya Mungkar nakir adalah malaikat penakut, membawa ketakutan Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi Malaikat harus mengatakan ke para wali Makna tafsir itu Memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah Tentu itu sulit Satu bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah Karena tidak ada wahyu lagi Sehingga dari kehadi-hadihan ini Pernah suatu saat Abu Bakar ditanya Ma makna abban fi qaulihi ta'ala wafaki hatau wa'abba Beliau menjawab Saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi Di bawah naungan langit Jika saya mengatakan naku lufil Qur'an Jika saya harus berpendapat tentang Qur'an Apa yang tidak saya ketahui Itu kehadi-hadihan yang dilakukan Sayyidi Nabi Bakrin Asyidik Tapi teori ini berbanding paradok Berbanding ekstrim Ketika bahwa Qur'an itu diturunkan itu sebagai hudan Sebagai petunjuk Kedua sebagai bayanan Sebagai penjelas Dan ini yang saya akini Kalau sebagai penjelas Qur'an itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan Dan Qur'an menesifati dirinya Wal kitabil mubin Demi kitab yang memberi penjelasan Sehingga dari sudut ini Orang kafir pun mungkin memahami Qur'annya Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Qur'an Kalau Ahok itu melintir Qur'an Tidak memahami Qur'an Senok horgonnya itu melintir Qur'an Tapi tidak memahami Qur'an Tapi bahwa Qur'an itu bisa difahami orang kafir itu iya Logikanya gampang begini kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah Ketika Qur'an turun Itu pendengarnya itu tidak ada yang muslim Belum ada santri kewagian Tidak ada santri kiriboy Tidak ada santri sarang Pendengarnya itu non muslim Tidak ini sampai nangen-nangen Ketika Qur'an turun itu pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim Andai kan Qur'an itu turun Tidak difahami orang kafir Maka lalu obyeknya siapa? Sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh Kalau kita yang mondok Misalnya ngaji Etkor Ngaji Alfiyah Ngaji Ulumul Qur'an Apa saja Kemudian Anda tidak faham Qur'an Padahal orang kafir saja Bisa faham Nah ini tantangan bagi kita Seng kafir Waiso faham Qur'an Masa kita santri Tidak Tidak faham Qur'an Makanya begini Di antara awal-awal periode magia Ada surat disebut Kulia Ayuhal Kafirun Katakan Muhammad Ya Ayuhal Kafirun Karena mukhotobnya Atau lawan dihalangnya Nabi Adalah orang-orang apa? Kafir Mereka paham Ketika dijelaskan Qur'an Faham Dan sebagian mereka menjadi mu'min Karena faham Itu termasuk isi makalah Yang saya utarakan disini Mereka tanya Ya Muhammad Siflana robbak Amin dahabin Amin no hasin Amin hajarin Karena orang kafir jahiliah itu punya tren Yang namanya Tuhan itu fisik Mereka punya lata Punya uzza Punya gugbal Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini Dari batu Muhammad Katanya Anda punya Tuhan yang berbeda Lalu Tuhan Anda ini Dari emas Atau dari pera Turunlah ayat Lagi-lagi mukhotobnya Adalah orang kafir Makanya ini juga Akhirnya jadi ilmu madhab Ilmu Tentang firqoh-firqoh Dalam Islam Bahwa Kesalahan terbesar orang khawarid Sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari Nanti saya mencari di Jus 4 Atau di Jus 3 Pokoknya di bab Babu Kitalil Khawarid Karena Imam Bukhari punya adat Diulang-ulang Kata Ibnu Umar Yang dikutip Imam Bukhari Orang-ulang khawarid Atau kalau sekarang Orang-orang radikalisme Itu meneliti Quran Kemudian ketika ada kriteria Manusia-manusia tertentu Itu dianggap Itu Kenanya orang Islam Kurbannya orang Islam Padahal awal mulaiyat ini Turun Untuk orang kafir Atau kritikan pada orang kafir Ini cilaka betul Karena logikanya Seperti yang dikatakan Imam Shafi Ketika Quran Turun Ini gak ada orang Islam Yang ada orang kafir Sehingga mukhotobnya Adalah orang Kafir Tapi ayat-ayat ini Nanti dipakai khawarid Untuk Meng-counter Orang Islam Sehingga mereka mudah Meng-kafirkan kita Karena pakai ayat Yang dari awal Allah meng-kafirkan orang kafir Sekarang ayat itu Dipakai Meng-kafirkan orang Noah Ini sangking gebleknya orang apa Khawarid Makanya kata kita Fatul Bari Yang menyarai Bukhari itu Yang mendorong orang khawet Seperti itu adalah Jaluhum bisyariah Memang mereka benar-benar bodoh Benar-benar goblok Misalnya kita Misalnya kita Atau kita ma'rif Atau kita santri Atau kita orang soleh Kemudian kita Gak bisa melakukan Apa yang kita katakan Terus kita Oke lah Kita kena kritik Misalnya Atak murunan Nasabildirin Watan saona anfisakum Ma'ankum Teslun alkitab Terus kita Katanya Bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Terus dikritik Dengan ayat itu Itu mestinya Tidak tepat Karena itu Asbabin usulnya Adalah orang-orang Yahudi Karena tahu bahwa Sifat Rasulullah itu Ada di Taurat Mereka menyuruh keluarganya Itu masuk Islam Tapi mereka sendiri Tidak mau Islam Kemudian turunlah ayat Atak murunan nasah Bilbiri Watan saona anfisakum Ma'ankum Teslun alkitab Afal atakilun Sekarang Perbandingannya begini Misalnya ada orang Islam Taruh saja Zahid Zahid itu maling Zahid itu maling Ya maling Konsisten dia maling Sampai tua Terus menurut anda Zahid yang muslim ini Muslim Zahid itu muslim Tapi maling Jangan bilang maling Tapi muslim Dia itu Ya Kemudian Zahid bilang Ke anaknya Ini menurut analisis Usul Fekih Ngomongnya Zahid itu Benar apa salah Benar kan Nasihatnya ya benar Ngomongnya juga Benar Kamu tidak bisa Ngeritik Zahid Kamu bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Tidak bisa Fainal amro bil ma'ruf Wajib Wal qawla bil ma'ruf Ya wajib Wal qawla bil haqq Ya wajib Jadi itu Hal yang berbeda Misalnya Fainal amro bil ma'ruf Ya wajib Memeritakan barang baik Itu baik Eh Wa innal qawla bil haqq Ya wajib Mengatakan yang haqq Ya wajib Berarti Zahid Tetap kena khitab Kamu harus nasihati Anak secara benar Kamu juga harus Ngomong hukum secara Benar Lalu ketika Zahid Ngomong hukum secara benar Congojo maling Maling kudusok Congojo nerusno Profesinya bapak maling Maling itu tidak benar Dia berarti sudah melakukan Dua kebenaran Yaitu ngomongnya benar Nasihatnya benar Dia salah Perlakunya tetap maling Tapi jangan karena dia maling Lalu seomongannya tidak Salah juga Berarti salahnya malah tiga Makanya ini Ini pentingnya ngaji Sama ulama Sama ahli usul feke Jadi tidak bisa dicampur adukkan Zahid gagal dalam perilaku Tapi jangan gagal lagi Di nasihat Nanti kalau dia tidak nasihati Maka anaknya terus maling Alasannya niru bapaknya Karena bapaknya Kalau mau nasihati Nanti disemprit Sama santit-santit Pak Sama ngerolah nasihati Anak iroh sama maling Sama ngewe Maling Sudah bisa Carusul feke Itu malayudraku kulluh Layudraku nopo Kulluh Atau bahasa populernya Al-Maisur Leskutu Bilmaksur Misalnya kita sebagai Kiai Hanya bisa takrib Hanya bisa jurumia Apa yang muda fatul mu'en Si abode Bulat Makanannya bulat Kamu tidak boleh Ngomong gini Cung Kue Sebagai muridku Kudunur otaku Nak gurumu goblok Duk takrib Kue takrib Wah Gak oleh Ngelangkai guru Gak sopan gitu Gak boleh gitu Tetap kita ngomong Cung Kue Jokoyo aku Kue Kudua alim fatul mu'en Alim fatul wahab Sama ngga bisa Protes Pak guru sendiri Ngga bisa Ngga bisa Kebenaran tetap Sebagai kebenaran Meskipun kita ngga kuat Melakukan Tau udah bisa Melakukan Lagi-lagi Ayat itu Sebenarnya ada untuk kita Untuk orang Yahudi Atak murunan nasa Bilbiri watan Saona anfusakum Waantum Taslunal kitab Sebab itu Istidilal dengan Quran itu Memang resikonya tinggi Kalau tidak bagi Mutabakhir Karena Yaitu tadi Ini harus ada Pengetahuan yang luas Tentang Aswabindu Tentang kriteria Nah Kalau terpaksa Saya katakan terpaksa Kalau terpaksa kita Itibar itu boleh Tapi itu terpaksa Bahwa Allah Mengkritik Orang yang bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Tapi itu Secara usul Fekti itu runyam Teori ini runyam Juga Fatal Sama ngelihat Di kitab bajuri Atau di kitab-kitab Fekti yang lain Ketika Sohibil Burda Atau Sohibil Burda Itu yang Imam Busiri Itu Muhammad Bin Busiri Ini ku salah Namah tapi Sekadang populer Sebetulnya Imam Busiri itu Sohibil Burda Bukan Sohibil Burda Tapi sekadang terkenal Burda Kita ikut-ikutan Ikut-ikutan Burda Imam Busiri itu Ngeluh Saya ini orang Yang banyak kesalahan Di antara salah saya Adalah saya bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Yaitu saya ngomong Misalnya orang Supaya tahajud Saya ada tahajud Saya ngomong Orang supaya Sholat sunat Saya tidak pernah Sholat sunat Itu Sarahnya itu Yang menyarai itu Kan Imam Bajuri Itu yang Sarah Burda Itu mengkritik begini Kalau Anda Ngendikan itu Yaitu dalam konteks Anda mengkritik Diri sendiri Oke Tapi omongan Anda Salah Karena secara Usul Fekih fatal Fatalnya begini Misalnya Saya tidak pernah tahajud Ya mungkin itu nyata Mungkin itu nyata Apakah kemudian Saya tidak boleh Mengatakan Apa saya Diwajibkan Diam Hanya karena Saya tidak pernah tahajud Terus Saya seorang Kiai yang haram Mengatakan At-tahajud Sunat Saya harus tetap Mengatakan Kalau tahajud itu Sunat Saya kalau punya santri Terus saya bilang Cung Napas nganggur Yuk Tahajud Tahajud itu sunat Karena Mengatakan kebaikan Pasti bagian dari Kebaikan itu Sendir Makanya kata Imam Bajuri Bagaimana mungkin Sesuatu yang Jelas baik Karena memerintahkan Kebaikan Madmuman Menjadi sesuatu yang Terjelah Hanya karena Mengatakan Tidak melakukan Fa'inal filah Ya amrun Wa'l hukmu Ya amrun akhar Itu beda Jangan karena Anda tidak Minum teh Karena dihabit Terus Anda Kalau ada tamu Tidak disukai teh Karena saya sendiri Tidak minum Teh Wah ya repot Nah itu Lagi-lagi tadi Orang khawarit Salah Ketika mengertikan Ayat yang harusnya Objek kritiknya Itu orang kafir Kemudian Karena Quran Lama sekali Dibaca orang Islam Sampai orang itu lupa Kalau Quran awalnya turun Di antaranya adalah Membenahi akidahnya Orang kafir Sehingga korbannya Orang Islam Itu mirip Seperti cerita kita Santri-santri itu Kalau punya musuh Itu baca Hizib Nasor Dulu Pengarang Hizib Nasor Itu musuhnya Orang Fasek Sehingga di Hizib Santri Orang di musuh Orang Fasek Dua ini kancahani Akhirnya kancahani Yang kena Hizib Nah ini penting Saya aturkan Ya sama seperti itu Lama sekali Quran Itu hanya dibaca Orang Islam Dan komunitasnya Muslim Sehingga seakan-akan Semua kritikan Quran Itu pada orang Orang Islam Padahal jelas Quran Ada kuliah Ayuhal Kafir Jelas mukhotabnya Orang kafir Sadakata Lakum dinukum Wali ad-din Nah ini penting Kalau melihat itu Quran jelas Bisa difahami Orang kafir Bahkan banyak orang kafir Yang menjadi muslim Karena faham maknanya Apa Faham maknanya Quran Itu jelas sekali Itu masjur sekali Dialeknya Nabi Dengan Walid Bin Muhiro Dengan Utbah Dengan Banyak sekali Termasuk dengan Abu Jahal Dengan Abu Lahab Bahkan orang-orang kafir Quraish itu Menyewa Namanya Musailama Al-Ghadab Kalau disini Mau baca Musailama Atau Musailima Trennya disini Pakai fathah Itu Entah Enggak tahu Masalah yang mana Karena memang Kalau dalam ilmu Riwayat itu Sekali salah Baca itu Kasus betul Kayak Sa'id bin Musayyab Atau Sa'id bin Musayyab Itu ketika Beliau subeng Itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab Itu marah besar Karena mana Sa'id Al-Musayyab Itu yang ditawan Makanya beliau bilang Saya batni Irak Wa'an al-Musayyab Orang Irak Mengatakan Saya ini ditawan Sebetulnya Saya yang menawan mereka Tapi Al-Masyur itu Dibaca Sa'id bin Musayyab Padahal dia Enggak mau Dipanggil Sa'id bin Sa'id Sa'id bin Musayyab Karena Nama ini Penting Pentingnya Begini Ini kata Rasulullah Kalau sedang Guyon Kata Nabi Kamu itu Sekali-kali Mikir Kenapa Saya ini Diberi nama Allah Muhammad Ini hadis Suhaidi Bukhari Ada di Kitabul Adab Banyak Kenapa ya Rasulullah Allah Aku seneng Bingung Yang menowong kafir Kata Rasulullah Karena Abu Jahal Kalau manggil Saya jadi Bingung Itu Kalau orang Arab Pasti tahu Maknanya Muhammad Maknanya Orang yang Terpuji Sehingga Kalau Abulham Ngomong Jadi Paradox Hei Orang yang Terpuji Kamu Bohong Kan Jadi Aneh Ya Muhammad Kamu Bohong Kalau Diterjemahkan Hei Orang Terpuji Kamu Bohong Itu Akhirnya Sobat Tertawa-tawa Karena Cik Pinter Pengirian Milih Nama Kamu Ya Rasulullah Karena Ini Bingung Kan Musuh Makanya Kalau Kamu Anak Kiyai Itu Anak Kamu Namakan Saja Agus Pasti Satu Pondok Manggil Gus Semua Itu Aman Itu Bo Itu Bok Yang Enggak Seneng Tetap Panggil Gus Karena Kalau Untuk Gus Putra Kiyai Kan Butoh Di Bapak Bapak Sadung Rakyai Itu Ada Trik Itu Anaknya Dinamain Agri Itu Rasulullah Sudah Dipilih Sedemikian Rupa Perlakunya Benar Akwal Benar Saknamanya Benar Sehingga Ketika Abu Jahal Abu Har Tahu Bahwa Nama Muhammad Ini Problem Karena Ini Madh Madh Itu Memuji Sehingga Mereka Kalau Mencari Muhammad Itu Bilang Aynal Madmum Mana Orang Yang Tercelah Terus Orang Orang Kuras Tidak Faham Kamu Nyari Isi Apa Akhirnya Mereka Bilang Anak Atlubu Muhammad Dan Saya Cari Muhammad Akhirnya Bilang Muhammad Lagi Itu Nah Koran Juga Main Di ranah Nama Sehingga Abu Jahal Itu Namanya Abul Hakam Orang Islam Dari Awal Memanggil Abu Jah Karena Kalau Sampai Kita Manggil Abul Hakam Kita Akan Alami Paradok Ya Abul Hakam Hei Bapak Dari Semua Kebijakan Kamu Beginikan Kacau Makanya Itu Dari Sini Orang Gak Boleh Salah Apa Salah Namun Ini Penting Kulatur Kan Karena Kadang Menganalisis Quran Itu Satu Di antara Kata Imam Shafi'i Di antara Aturan Pokok Memahami Quran Adalah Dia Malian Bil Arobiyah Dia Sangat Sangat Menguasai Basah Arab Itu Masyur Dalam Dialak Imam Shafi'i Sama Kalau Ngaji Takrib Sarat Sahnya Tayamum Lil Musafir Itu Apa Tolak Bulma Mencari Apa Air Sampai Kalau Di Takrib Dicontohkan Kalau Di Tempat Atas Nyari Ke Bawah Kalau Ke Bawah Nyari Ke Atas Imam Shafi'i Ditanya Bagaimana Anda Berpendapat Bahwa Tolak Bulma Itu Wajib Untuk Menjadi Sahnya Tayam Terus Imam Shafi'i Fa Qor'a Falam Taji Duma'an Kamu Pergi Kemudian Falam Taji Duma'an Kamu Tidak Menemukan Air Terus Imam Shafi'i Mengatakan La Yukolu Limal Lam Yat Lut Lam Yajid Wa In Nama Yukolu Lam Ya Rif Orang Yang Tidak Pernah Mencari Tidak Bisa Dikatakan Nam Yajid Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tidak Padahal Quran Bilang Kamu Pergi Kemudian Kamu Tidak Menemukan Air Tidak Menemukan Itu Berarti Harus Mencari Dulu Baru Dikatakan Lam Yajid Tidak Menemukan Kalau Tidak Pernah Mencari Namanya Tidak 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 Hanya Gitu Tidak Jadi Ilmu Bahwa Tolak Bulma Itu Wajib Karena Allah Mengatakan Falam Taji Duh Ma La Yukolu Lima Lam Yat Lut Lam Yajid Orang Dikatakan Tidak Menemukan Berarti Setelah Mencari Kemudian Kesimpulannya Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tau Tidak Dari Sini Imam Safi Istidlal Wajib Tolabul Ini Namanya Malian Bil Arobiya Dia Nguasai Basara Begitu Juga Ulama Ulama Sufi Itu Ada Cerita Abu Yajid Al-Bustami Itu Ada Muridnya Baca Ayat Orang-orang Takwa Itu Digiring Digiring Menuju Surga Itu Dia Nangis Muridnya Kaget Ini Guru Saya Benar Ini Ada Cerita Surga Tapi Dia Malah Nangis Karena Ayatnya Itu Digiring Terus Kata Abu Yajid Mereka Itu Dimana Saja Masa Kesurga Butuh Digiring Kesurga Itu Kan Nikmat Ngapain Butuh Digiring Saya Tidak Mau Kata Dia Abu Yajid Tidak Mau Digiring Kesurga Tidak Mereka Tak Kaget Memangnya Meneraka Kan Itu Pikirannya Ternyata Beliau Jawabnya Sederhan Saya Tidak 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 Menurut 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 Ketika Dimahsar Semua Orang Kena Hisap Bapak Tidak Pasti Kita Menjawab Iya Tapi Kata Sayyid Muhammad Itu Keliru Tidak Kebayang Orang Seperti Nabi Kena Hisap Pasti Yang Kena Hisap Orang Orang Yang Gak Jelas Nah Misalnya Nabi Jelas Baiknya Harusnya Yang Langsung Gak Kena Hisap Karena Tidak Mungkin Seorang Saksi Kok Diaudit Tidak Mungkin Lu Saksi Itu Di Pengadilan Kan Tidak Tersangka Tidak 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 Boleh Di Intervensi Oleh Hakim Nah Rasulullah Ketika Kiamat Ketika Fil Masyar Fivas Lil Al-Qadda Itu Jelas Rasulullah Sudah Dekat Pas Masyar Itu Ada Allah Ada Rasulullah Ada Jibril Kemudian Nabi Itu Mengidentifikasi Ditanya Sama Allah Bener Ini Umat Mu Ya Ini Umat Mu Ya Kalau Yang Gak Jelas Ya Nabi Laman Jawabnya Makanya Kamu Jangan Jadi Orang Gak Jelas Itu Kalau Sekali Gak Jelas Itu Nabi Lamas Artinya Begini Yang Kena Hisab Itu Meskipun Kata Sayyid Muhammad Meskipun Dohirul Quran Itu Menetapkan Asbata Umumal Hisab Tapi Dohirnya Quran Yang Sama Juga Menafikan Hisab Itu 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 Gak Mungkin Gak Tebal Yang Kita Malekat Berani Menghisap Afdhulul Kholki Sama Bisa Bayangkan Malekat Mengaudit Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Bisa Kiamat Paham Makanya Kata Sayyid Muhammad Ini Kan Teman Tanya Bicaranya Alim Tafsir Bisa Saranya Satu Apal Quran Dua Apal Sokhai Muslim Tiga Semua Orang Sudah Mati Tinggal Kamu Yang Alim Itu Mesti Aman Nah Kalau Sampai Tanya Saya Apa Buktinya Gus Kalau Orang Tentu Tidak Kena Hisab Buktinya Tadi Misalnya Mungkar Nakir Adalah Malaikat Penakut Membawa Ketakutan Sementara Para Wali Ini Jelas Malaikat Kena Konstitusi Malaikat Harus Mengatakan Kepara Wali Padahal Nabi Tentu Sayyidul Aw Para Wali Saja Malaikat Kena Aturan Kamu Harus Bilang Hei Wali Kamu Jangan Susah Jangan Gentar Kamu Harus Gembira Kamu Bisa Bayangkan Misalnya Mungkar Nakir Bawa Godok Atau Orang Kalau Dipukul Walang Walang Kemudian Kamu Bayangkan Sabdul Qadir Ngalami Itu Abul Hassan Asad Dali Ngalami Itu Abu Yazid Al Bustami Kalau Itu Ngalami Gitu Semua Ngapain Kita Jadikan Mursid Kan Sama Nasibnya Dengan Kita Nah Zohirul Quran Mengatakan Asbatal Hisabah Tapi Zohirul Quran Di Ayat Yang Lain Lam Yusbit Al Hisabah Makanya Tadi Umum Mul Quran Juga Ditaksis Dengan Mukoyid Yang Mutlak Ditaksis Dengan Yang Mukoyid Yang Mujmal Ya Sama Seperti itu Aturannya Seperti itu Ditaksil Sama Yang Mufasul Sama Orang Kafir Yang Jelas Sampai Bisa Bayangkan Malikat Ngaudit Fir'on Cik Kurang Penggawa Ini Mujilas Saya Lek Di Audit Misalnya Abu Lahab Di Audit Oh Malikat Celok Berarti Dia Enggak Percaya Sama Pernyataan Tuhan Tabat Yada Abillah Malaikat Mungkin Besti Kalo Cek Nabi Tenggak 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 Ayat Tabat Yada Jadi Cek Nah Yang Seperti Ini Maksudnya Kategori Ula Igal Laitina Sat Rusih Mereka Yang Kafir Bi Ayati Rob Wali Kau Ih Fah Bitos A Maluhum Fala Nukimu Lahum Yaw Mal Qiyamati Jadi Ada Orang Orang Kafir Yang Jelas Kena Aturan Fala Nukimu Lahum Yaw Mal Qiyamati Jelas Kafirnya Yang Jelas Nabi Jelas Was Nga Kena Hisap Yang Kena Kita Di Tengah Tengah Tapi Ilmu Itu Ikut Main Stream Karena Semua Orang Bilang Ada Hisa Kita Ikut Ikut Bilang Sudah Gitu Saja Tapi Kalau Aslinya Rapati Percaya Umum Uang Gero Nomati Di Talkin Kita Melok Melok Nalkin Tapi Kalau Kadang Ya Gak Kebayang Biyin Wali Wali Di Talkin Makanya Ada Di Dunia Wali Ada Cerita Rob Ada Wia Termasuk Keramat Belia Kalimam Sibawa Kan Dalam Cerita Awali Kan Ditanya Marob Buka Ngapun Ternihkuman Mosul Ternihkuman Istifam Wah Itu Malekatnya Anda Pernah Kataman Alfia Kan Repet Kalau Robi Ada Lebih Parah Lagi Beliau Nangis Sekeras Nangis Terisak Dia Tersiksa Ya Allah Engkau Itu Yang Paling Saya Kenali Dan Harusnya Semua Makhluk Itu Kenal Engkau Tapi Ini Tanya Engkau Itu Siapa Ini Orang Aneh Karena Allah Itu Adhar Adhar Zohair Kata Sampai Imam Sibawa Islahkan Akraful Ma'arif Jadi Wong Akraful Ma'arif Imam Sibawa Kan Atas Nama Dia Pertama Mengatakan Domir Paling Ma'rifat Di Antara 6 Isi Ma'rifat Paling Ma'rifat Itu Domir Tapi Meskipun Gitu Akraful Ma'arif Yang Paling Ma'rifat Dari Sekian Isi Ma'rifat Itu Hanya Satu Nama Yang Orang Harus Kenal Semua Makanya Di antara Kermat Beliau Ketika Ditanya Engkau Dia Ngaji Sesuci Caranya Iqdah Engkau Ngaji Nahu Lalu Perlakuan Kamu Dimana Sekata Imam Sibawa Hufar Allah Mengampuni Saya Karena Saya Orang Yang Mengatakan Allah A'raful Ma'rifat Ini penting Kau Latur Akan Jadi Makanya Kalau Kampan Tanya Caranya Ilmu Alim Gimana Kalau Sampai Masih Banyak Orang Hidup Masih Banyak Orang Hidup Saratnya Kamu Harus Apal Quran Apal Hadis Apal Sekian Ribu Hadis Apal Sekian Ulum Al-Quran Itu Kalau Masih Banyak Orang Hidup Kalau Sudah Kamu Sendiri Hidup Ya Sudah Pokoknya Isokul Huyo Salim Sendiri Kan Gak Ada Saingannya Makanya Kata Syed Muhammad Beliau Mengatakan Kita Umum Mal Khisab Bahwa Khisab Hanya Yaktas Suli Kaumin Duna Kaumin Juga Berdasar Duhir Al-Quran Kita Percaya Semua Mayat Ditanya Mungkar Nangkir Ya Berdasar Duhir Al-Hadis Kita Tidak Mengumumkan Tek ini Juga Berdasar Duhir Al-Hadis Karena Malaikat Mungkar Nangkir Juga Malaikat Berarti Dia Kena Aturan Kalau Ketemu Para Wali Allah Takhfu Jadi Makanya Aspek Sampai Bisa Memulai Kalau Ingin Jadi Orang Alim Tafsir Bisa Mulai Dari Yang Mudah Yang Fekih Saja Makanya Kata Imam Guzali Kenapa Mutazila Jadi Segoblob Itu Karena Dia Tertipu Oleh Umum Matul Quran Oleh Tek-tek Umum Dia Tidak Tahu Mukhosis Padahal Setiap Ayat Umum Itu Pasti Ada Mukhosis Misalnya Begini Kalau Kamu Misalnya Kita Ngaji Quran Wal Mutolakotu Yatarobbas Nabi Anfus Hinnah Salah Satak Kuru Kalau Orang Diterai Itu Idahnya Tiga Kali Masa Nawa Suci Apakah Aturan Idah Seperti Ini Hal Hidh Hidh Amat Tundikuli Mutolakotin Amli Mutolakotin Maksusok Apa Ini Semua Mutolakot Idahnya Pasti Salah Satak Kuru Apa Orang Tertempu Asal Dia Mutolakot Pasti Idahnya Salah Satak Kuru Anda Goblok Anda Salah Besar Kalau Misalnya Yang Dicerai Adalah Orang Hamil Idahnya Apa Salah Satak Kuru Apa Wat Ilhamli Wat Ilham Kita Butuh Ayat Lain Waulatul Akmali Ajal Luhuna Ayyad Hamlahu Sama Seperti Kita Ngaji Asal Wanita Ditinggal Mati Suaminya Maka Idahnya Empat Sepuluh Apa Semuanya Demikian Misalnya Orang Hamil Idahnya Biwat Ilhamli Artinya Kalau Anda Tertipu Umumat Ilquran Berarti Anda Sama Dengan Memhukumi Orang Ditolak Semua Idahnya Salah Satah Kuru Sama Misalnya Orang Sekarang Dalil Dalil Kalau Berkawan Orang Kafir Maka Dia Menjadi Kafir Itu Kan Fatal Semua Nabi Berkawan Orang Kafir Karena Dakwahnya Memang Sama Orang Kafir Loh Coba Andai Kan Semen Hafal Quran Itu Sama Teori Itu Mungkin Menyedihkan Coba Istilahnya Quran Wazkur Waila Adin Akhom Huda Waila Samud Akhom Terus Semua Umatnya Yang kafir Disebut Akhom Akhom Artinya Apa Saudara Mereka Berkawan Sama Orang Kafir Makanya Butuh Analisis Fekih Untuk Maknani Wamayyatawallahu Minkum Fainahu Setelah Dianalisis Fekih Ternyata Semua Nabi Diistilahkan Waila Matyan Akhom Swaibah Waila Adin Akhom Huda Akhom Artinya Apa Saudara Kalau Sama Tanya Lalu Logikanya Gimana Kata Kitab Kitab Kalau Ada Teman Buruk Jauhi Kalau Teman Baik Temani Kalau Cara Usut Fekih Gampang Kancanan Maling Udus So Kancanan Maling Tapi Nak Da'wai Maling Ape Kan Aku Ngancanan Kok Da'wai Dandani Selesai Ngancani Maling Elek Nak Da'wai Maling Ape Demen Rodo Elek Nak Didik Ape Kan Itu Seperti Itu Nah Ini Penting Kola Toraken Nah Disini Ini Makanya NO Itu Punya Sejarah Panjang Banyak Wali Wali Yang Jadab Yang Coro Duhir Itu Kancaran Fasek Fasek Orang Syariat Bingung Ini Ya Kalau Kamu Bahasakan Teman Masalah Kalau Kamu Bahasakan Ini Binaan Tidak Sama Jawab Saja Kalau Dibahasakan Teman Masalah Tidak Masalah Tapi Kalau Dibahasakan Itu Binaan Selesai Sama Nabi Berkawan Orang Kafir Itu Tidak Karena Berkawan Itu Binaan Nabi Nabi Jadi Nabi Objek Nabi Men Islam Orang Kafir Berlama Lama Nabi Dialek Dengan Mereka Mu'asara Sama Mereka Bahkan Nabi Diharuskan Bersikap Baik Sama Mereka Itu Yang disebut Fabima Rahmatim Min Allah Lintalahum Walau Kun Tafatun Halil Kalbilan Fattu Min Hal Tapi Sekarang Itu Orang Sudah Tidak Pakai Ilmu Orang Orang Radikalism Itu Tidak Pakai Usul Fekih Pokoknya Kalau Ada Ayat Terjemah Gini Sudah Jadi Madhab Akhirnya Kecelakaan Seperti Ini Pokoknya Kalau Ada Ayat Faktul Musyriki Nah Hiz Wajat Tumuhum Wah Huluhum Wah Suruhum Wa Udullah Kullah Sudah Apalnya Ayat Itu Saja Dia Tidak Mau Ngapalkan Misalnya Ada Ayat Lagi Wa Akhir Juhum Ya Min Hayth Akhir Juhum Sehingga Ulama Kita Membagi Kafir Itu Ada Harbi Kita Musuhi Ada Zimi Ada Mu'ahad Ada Mustaqman Itu Ulama Karena Tahu Tidak Semua Orang Kafir Itu Harbi Tidak Semuanya Zimi Tidak Semuanya Mu'ahad Tidak Semuanya Mustaqman Kalau Harbi Oke Kita Perang Kalau Zimi Kita Bina Kalau Mu'ahad Sesuai Perjadian Kita Kompensasinya Apa Emoz Nya Kayak Apa Tapi Apalnya Mereka Ayat Satu Satu Tema Nah Celakanya Kita Yang Jadi Pondok Pondok Yang Katanya Spesialis Ingin Alim Tafsir Apalnya Satu Ayat Juga Itu Satu Ayat Versus Satu Ayat Itu Ngeri Makanya Kalau Sampai Tanya Saya Katanya Di acara Ini Apal Hadis Terus Apal Ulumul Quran Ya Misalnya Nabi Muhammad Fahidul Khobir Kalau Kita Menasar Ya Minimal Setengah Lanya Itcon Kalau Enggak Lanya Lanya Amat Enggak Lanya Karena Kitab Tafsir Itu Gampang Teorinya Itu Mudah Sekali Misalnya Al-Iqra Itu Itu Sama Dengan Kayak Kayak Kaid Dafke Karena Kalau Kaid Dafke Itu Saya Itu Pernah Dipiswi Kiyai Ini Kisah Dipiswi Kiyai Wah Basul Mas Dulu Saya Itu Masih Sering Mau Basul Mas Dulu Saya Dengan Guzofur Putra Anib Bangun Itu Sering Makili Bondo Anwar Basul Mas Mas Tapi Tahu Ceritanya Guzofur Jadi Dokter Tafsir Saya Juga Koyotahu Menekuni Tafsir Lama Lama Orang Lupa Status Saya Yang Fakih Makanya Saya Kadang Iman Ini Status Penting Juga Tapi Status Fakih Kadang Memang Menyesatkan Karena Begini Itu Dulu Pernah Basul Mas Ini Kisah Nyateng Ada Desainer Baju Putri Untuk Putri Anak Putri Kemudian Desainer Itu Menciptakan Satu Celana Pendek Atau Celana Seperempat Dengan Desain Ini Pasti Kalau Dipakai Itu Aurat Itu Kelihatan Bagaimana Hukumnya Desainer Ini Apa Termasuk Mim Man Saro As Ayata Karena Terjadi Kasvil Aurat Apa Enggak Rata Rata Kalau Yang Khusus Yang Desain Redu So Gara Gara Trend Pakaian Ini Memutuk Buka Aurat Tapi Sat Gye Alim Yang Mudah Mudah Entah Saking Beling Saking Pinter Nggak Tahu Bilang Begini Pak Yai Yang Didesain Apa Ya Celana Itu Lalu Celana Itu Fungsinya Nutupi Apa Buka Aurat Ya Nutupi Lumayan Nutupi Kalau Haram Yang Dicopot Loh Malah Bingung Sampai Bilang Gini Wah Wah Semana Itu kan Makanya Ini Guyon Ilmiah Repot Yang Ngedepi Orang Alim Muda Itu kan Buk Buk Gedingi Ilmiah Buk Senengi Fasek Ketika Yang Khusus Tadi Tak Kalau Desainer Kato Seprapat Faham 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 Coba Yang Dalam Terlalu Vulgar Itu Faham Tidak Rock Sajalah Rock Mini Misalnya Rock Selutut Sampai Jangan Ngeres Rock Selutut Misalnya Rock Selutut Itu Desainernya Kena Hukum Haram Tidak Sampai Jawab Haram Dari Kesebu Karena Dengan Desain Itu Misalnya Lutut Kelihatan Tapi Pertanyaan Saya masih ingat Betul Saya Tanya Lalu Fungsi Pakaian Itu Apa Fungsi Itu Tetap Nutupi Sebagian Awal Kalau Anda Haram Kan Barang Haram Harus Dihilang Sampai Dia Setelah Acara Itu Manggil Saya Gus Kalau Nggak Kau Ini Jinan Alim Tapi Kau Dere Pot Dalam Itu Ada Perumusan Perumusan Di Redaksi Keputusan Keputusan Yang Dijual Itu Yang Mas Ilfigyanya Kan Terus Diputuskan Dibukukan Kalau Redaksinya Halal Nanti Orang Pakai Rock Semua Saya Balik Banta Kalau Redaksinya Haram Orang Pakai Rock Akhirnya Itu Apa Kebijakannya Lucu Buat Pertanyaan Aku Buat Jawabannya Jadi Kita Debat Tidak Jadi Ini Cerita Cerita Ilmiah Makanya Makanya Sampai Tidak Wajib Menurut saya Saya Terlalu Ilmiah Jadi Tidak Baik Untuk Kehidupan Kehidupan Kesalian Kurang Baik Jadi Ini Tapi Ini Ilmu Tetap Kaedahnya Fekih Malayudrokukullu Layudrokukullu Jangan Kalau Tidak Bisa Menutupi Aorot Semua Lalu Jangan Sama Sekali Lunggih Kan Kau Tidak Malayudrokukullu Layudrokukullu Misalnya Anda Punya Tetangga Tidak Mau Pakai Silbab Pakai Pakai Pakaian Muslimah Kamu Tidak Boleh Tidak Bisa Malayudrokukullu Layud Malayudrokukullu Layudrokukullu Makanya Ini Kita Harus Hati-hati Bayangkan Sekarang Orang Neliti Quran Itu Yutrokukullu Mestinya Kalau Anda Meneliti Radikalism Ayat Yang Terkait Radikalism Diteliti Semua Ternyata Di Surat Taubat Yang Disebut Surat Yang Bahkan Haram Baca Bismillah Itu Ada Ayat Mohamad Kalau Ada Orang Kafir Mau Belajar Quran Sama Kamu Ya Harus Kamu Pelajari Setelah Mereka Mau Belajar Ya Kamu Harus Menjamin Keamanan Dia Itu Di Surat Taubat Termasuk Surat Tidak Mungkin Terjadi Mansur Tapi Orang Orang Ekstremis Lalu Pakai Fakatul Musjidiki Apalan Itu Terus Yang Orang Liberal Ya Sudah Seperti Itu Yang Orang Orang Rat Tegas Ya Yang Kelompok Tukang Mungkar Ayat Saya Itu Hiran Karena Mereka Punya Masalah Dengan Hafalan Kayaknya Kenapa Apalannya Kodot 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 Itu Kita Yang Apal Semua Bingung Jadi Akhirnya Kita Yang Pinter Anud Singkuh Pleterna Satu Pernah Debat Sama Orang Salah Debat Itu Setelah Saya Mengutarakan Sekian Hadis Ada Toba Habis Tuh Harusnya Kamu Haji Saya Ada Debat Debat Yang Level Kalau Level Tidak Boleh Tidak Tidak Ngeri Makanya Ini Penting Kalau Tanya Ingin Jadi Alim Tafsir Ya Harus Hafal Quran Semua Kalau Tidak Mungkin Lunggu orang Semua Mati Baru Anda Jadi Anti Tafsir Karena Tidak Ada Musuh Tapi Saya Pastikan Orang Kafir Pun Bisa Mahami Quran Itu Tadi Khattay Asma Kalam Allah Sayyidina Umar Itu Masuk Islam Gara Dengar Adiknya Baca Toha Ma Anzalna Alikal Quran Alitashqo Illa Tadkir Tal Lima Yakshyatan Zilam Mimman Kholak Al-Ardo Was Samawati Laula Ar-Rahman Wa Al-Arsis Tawa Itu Dia Mahu Wabikal Amin Basar Tidak Mungkin Seperti Ini Karangan Manusia Tidak Mungkin Akhirnya Dia Islam Banyak Orang Kualitasnya Sudah Unik Semuanya Itu Indah Sampai Sekarangpun Orang Kafir Orang Paling Tahu Quran Makanya Allah Mensifati Orang Kafir Itu Khasaddam Min Indi Anfusihim Mimba Dima Tabayyan Allah Humul Hak Sekarang Sama Saya Tanya Orang Seng Tabayyan Allah Humul Hak Itu Orang Faham Apa Orang Tidak Faham Mereka Orang Kafir Itu Mengingkari Quran Padahal Mimba Dima Tabayyan Allah Humul Hak Setelah Kebenaran Nyata Bagi Mereka Nyata Bagi Mereka Orang Kafir Faham 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 Cuma Mereka Punya Penyakit Khasaddam Min Indi Anus Mereka Juga Kalau ada Ayat Tentang Akkam Yang Memberatkan Mereka Bilang Ikti Bi Quran In Ghiri Hadha Abad Dillah Muhammad Harusnya Jangan Tema Itu Yang Diangkat Cari Quran Yang Lain Yang Tema Itu Mereka Sampai Memilih Tema Itu Karena Faham Karena Faham Karena Faham Makanya Dimakala Saya Pastikan Ngaji Tafsir Itu Gampang Karena Orang Kafir Pun Bisa Kalau Kasus Hatun Bukan Faham Melintir Beda Faham Melintir Itu Beda Itu Diterjemah Kemenang Jangan Mengangkat Kawan Orang Islam Bukan Angkat Pemimpin Yang Likinya Kalau Ngangkat Teman Saja Boleh Apalagi Ngangkat Pemimpin Fatal Mana Berteman Sama Orang Salah Sama Ngangkat Saman Kan Jangan Maling Terus Ngangkat He Maling Kepimpinanku Parah Mana Parah Mana Artinya Sama Saja Ketika Diterjemah Jangan Ngangkat Teman Sebetulnya Ngangkat Pemimpin Lebih Lebih Fatal Itu Kan Mahfum Awlawiyah Itu Di Koran Biasa Misalnya Orang Yang Makan Hertanya Anak Yatim Secara Dholim Kamu Bilang Saya Tidak Makan Kok Sepeda Monter Tak Gasap Tak Jual Yang Diharamkan Kan Makan Wah Ya Sarab Makan Begini Memakan Herta Anak Yatim Artinya Ifsat Ifsat Itu Meru Nangono Ikhrok Membakar Atau Mencuri Sama Dengan Makan Bal Asyad Lebih Apa Lebih Dasar Jadi Ya Kuluna Disitu Baedul Amsila Sebagian Contoh Min Wujuhil Ifsat Atau Min Wujuhil Ihlak Jangan Kok Karena Ayatnya Makan Oh Yang Haram Makan Kalau Nyuri Tidak Apa Fahad Itu Sama Dengan Santri Geblek Dikadani Kiai Nencong Koy Bujumu Jogeman Nabo Suatu Saat Istrinya Lapor Lagi Pak Yai Sekarang Nggak Nabo Tapi Nyadui Karena Nabok Itu Pakai Tangan Pertama Dilaporkan Koyinya Pak Yai Suami Saya Sering Mukulin Saya Pakai Tangan Gimana Nabok Ibu Jum Siap Sinyalabur Tetap Benjut Kenapa Kuluna Nggak Disadui Pikir Aneh Sengkara Nabok Nggak Nyaduk Halal Wah Itu kan Ngajak Goblok Bareng Nah Masalahnya Diusul Pekir Kasusnya Seperti Itu Makanya Saya Ini Kadang Maliki Maliki Sekali Kadang Saya Itu Maliki Sekali Kadang Misalnya Begini Saya Beri Contoh Ini Yang Kisah Nyata Ada Seorang Arobi Datang Ke Rasulullah Tadi Kan Teman Teman Minta Juga Ilmu Hadis Ini Satu Paket Itu Tadi Nanti Kalau Sampingan Kasih Lalim Sudah Tidak Urusan Saya Nunggu Orang Mati Banyak Tadi Kalau Nunggu Nunggu Orang Mati Sarannya Apal Tadi Ya Rasulullah Ahlak Saya Ini Orang Yang Rusak Lalu Yang Menjikin Rusak Kamu Menjimak Istri Saya Ketika Masih Siang 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 Romantun Walhasil Nabi Tidak Menyuruh Hanya Kodok Tapi Menyuruh Kafaroh Kafaroh Merdekakan Budak Atau Memberi Makan 60 Orang Miskin Atau Puasa Berapa Puasa 60 Hari Atau Merdekakan Budak Atau Puasa 60 Hari Atau Memberi Makan Siti Miskin Oke Kita Sepakat Sepakat Hadis itu Soher Dan Diulang Ulang Oleh Ashab Sunan Oke Riwayatnya Gak Masalah Sekarang Kita Analisis Mananya Sekarang Sampai Saya Tanya Kalau Anda Misalnya Sekarang Sekarang Berapa Misalnya Sekarang Sekarang Sembilan Kurang Seperempat Romantun Terus Anda Rokok Atau Anda Ngopi 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 Tampak Ujurin Sarin Anda Hanya Wajib Koto Apa Bayar Kavar Tidak Sampai Jawab Rata-rata Kiyai Kita Oh Wajib Koto Sekarang Gak Gima Seru Kavar Gima Kan Ngobil Kopi Gima Gitu Pertanyaannya Tulu Ini Naik Secara Pekeh Masalah Masalah Begini Jimak Bucu Itu Zina Jimak Bucu Itu Zina Berarti Dengan Makan Bedanya Apa Sama Amrun Mubah Sesuatu Yang Bo Boleh Kenapa Hukumannya Berat Makanya Kata Imam Malik Tidak Itu Nilainya Nilainya Adalah Hat Kukur Mati Ramadan Biliri Uzzrin Sarin Makanya Kata Imam Malik Siapapun Yang Makan Finah Hari Ramadan Iftor Apapun Finah Hari Ramadan Biliri Uzzrin Sarin Maka Hukumnya Sama Dengan Jimak Finah Hari Ramadan Karena Sama-sama Ihlak Ifsat Hurmata Ramadan Biliri Uzzrin Sarin Lenda Ini Ilmiah Kamu Tidak Harus Cocok Tapi Kamu Otak Kamu Harus Percaya Loh Iya Kan Beda Kan Saya Secara Nafsu Tidak Cocok Berarti Tapi Ilmiah Saya Setuju Kalau Kiai Kandani Pasti Pakai Badul Amsila Kan Tidak Mungkin Contoh Disebut Tidak Seben Tidak Melaku Melaku Jog Mandel Ang Widoh Amsila Tidak Setuju Tidak Satu Bisa Makanya Ini Masalah Nyalafad Ini Kembali Imam Shafi'i Bilisan Arobimu ketika seorang kia ibi langcung adalah mengungkapkan almuharroman bukan mentaksis yang haram itu hanya melih saya ulang lagi ya ketika seorang kia ibi langcung itu semangatnya adalah melawan keharaman bukan mentaksis yang haram hanya del itu di quran normal semua di semua lukut ya biasa itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya cung tak kedi satu sebuah eh cung gue tukuk es terus gue meningin nah ragu tukuk es haram ini kan ngongkongnya tukuk es maaf saya potong sedikit ya terima kasih yang setia menonton channel ini kalau bila video ini bermanfaat tolong sekali di share kepada rambat dekat ada teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan oke selamat melanjutkan pengajiannya terima kasih ya mulai dulu istilahnya nambahnya ke ibu itu satu sewi betuku es corong kuno maksudnya semuanya umumnya cacili senangnya es semuanya nyebut ya sudah seperti itu sama seperti quran mengindikan begini ini yang ini memang salah diantara yang tidak boleh dikawin adalah kamu tidak boleh menikahi seri dan zainab kakak beradik sudah sepakat vini kakin wakit tidak boleh aljam'u vini kakin wakit jadi mbaknya kamu kawin adiknya kamu kawin vini kakin wakit tapi tidak ngeduni boleh berarti kan dengan waktu yang berbeda quran hanya menyebut itu kemudian rasulullah zaman sugheng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa'ammatiha wala binal mar'ati wa'kholatiha juga gak boleh menekahi ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa kholah kemudian ulama faqih merasa ada yang kurang ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nekah berarti haram jam ufi nekahin wahit misalnya cucu rabibahnya boleh gak gak boleh kan berarti kalau sambil ngumpulkan cucu dan bahnya vini kakin wakit juga gak gak boleh tapi orang yang waras itu gak akan nyalahkan quran ketika gak lengkap wa'antaj ma'u binal uhtain ilama qasal ini gak lengkap yang haram kan gak hanya jam u binal uhtain termasuk ngumpulkan cucu dan bahnya karena quran gak mau dengan logika gak waras itu gak mau taruh saja orang itu rata-rata banyak kan umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun kebayang gak kamu nekai sehingga adekan boleh bareng pasti kamu milih bareng makanya quran hanya bakas wa'antaj ma'u binal uhtain karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua tapi kalau diutu sama banyak itu kalau ada yang masih selera kan ya saya harap tapi fakir sebagai kaedah tetap menerangkan termasuk yang haram jam oh adalah benal marati wajab datih paham artinya ketika menyebut itu gak jaminan merangkum semua hukum tapi bakdul amsilah fa'inal akil fa'inal akil ayakta fiya bi'isaroh dilbakti karena orang kalau punya akal bi'isarohi sebagian sudah paham ini penting kalau atur akan jadi ini penting nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli quran angkatannya tapi tapi gak memahami ilmu sulfukih quran yang quran yang quran yang quran cerita harami asuh halal yang quran yang quran itu kan sama misalnya tadi jam songo ramadhan tambah udrin syarihan terus makan mie rokokan itu kan melecehkan romantun binguri udrin syarihan karena melecehkan kurumata romantun kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi nabi hanya bilang masalah jimak binari romantun jimak jimak istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro madab maliki tapi kita alhamdulillah madab syafi'i ya itu masalah berhubung itu menguntungkan samiknah watona tapi saya sendiri dalam konteks ini saya itu ya sangat-sangat safi'i ya sangat-sangat safi'i ya dalam banyak hal sangat-sangat safi'i tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya maliki itu kan kalau saya mentanya kenapa gitu ya hikmai baca banyak saja karena yang safi'i ya karena bacanya hanya safi'i itu bukan fanatik itu keterbatasan jadi itu beda jadi kita harus ngaji yang banyak saya termasuk utang sama imam safi'i itu baca kitab ar-risalah itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali ya itu imam safi'i itu dalam kitab risalah itu begini ini termasuk ulumin quran yang paling penting mukaddimahnya begini ketika rasulullah datang membawa quran itu manusia hanya ada dua al-kuffar dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli bahkan tidak ada orang islam zaman itu pertama nabi jadi nabi itu adakah pendengar yang muslim kan tidak ada semuanya ahli kitab makanya susah kalau quran kamu analisis korbannya orang islam itu kata ibn umar itu lucu dulu itu mukaddimahnya orang kafir jelas kuliah yuhal kafir ya yuhannasuh buturabakum alladhi kholakakum jelas orang kafir karena orang islam tidak mungkin dikatakan makanya imam suyuti kalau nafsir itu ngeper buturabakum eh wahiduhu tapi kalau mukaddimah orang islam eh dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid karena dia tahu kalau mukaddimah orang kafir ubiduh ya masih wahiduh kalau sudah islam kalau dikitapi ubiduh eh mudawam alal ibadah itu sangking alimnya imam suyuti ini saya teruskan kalau mukaddimah itu orang kafir ahli kitab itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi koran yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina munfakina hatta taktyagumul jadi lam yakunil ladina kafaru jelas kafaru itu umum kemudian di tafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi berarti kafaru yang jenis yahudinas ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyriqin kafaru yang jenis musyriqin yaitu kafir mekkah karena kalau ada ataf pasti konteknya beda berarti berarti pasti orang ini berbeda tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf ini sudah clear kemudian cara pandang mereka beda ketika rosulah mengajak tauhid itu alikita tidak masalah memang harusnya Tuhan itu satu tidak masalah bagi alikita problem bagi alikita padahal Muhammad itu nabi itu kita tidak suka kalau Tuhan satu oke tapi kalau Muhammad nabi tidak oke kita bisa jadi nabi kata mereka karena mereka merasa nasabnya sampai ibrahim sementara zaman itu mereka sangsi Muhammad itu nasabnya tidak jelas ini penting kalau atur akan sehingga dalam kontek ini Allah menjawab ahli kitab dulu ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas ini kufihi ayatum bayinatum makomu ibrahim ini bisa dengarin ibrahim itu jelas pernah ke Mekah bukti ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki ibrahim di makam makam mereka buatan kuburan jejak kaki ibrahim ketika bangun kakbah fihi ayatum bayinatum makomu ibrahim kalau ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nekah di Mekah paling tidak punya duriah di Mekah ini Ismail dibawa ke Mekah jelas ayat wa'iti arfawu ibrahim kuwa'idah minal bayti wa'ismani dengarin ya sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya sebab itu kita berjanji pertama cerita setelah dia Alhamdulillah macam-macam awal ma'an abdalli karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka bagi mereka yang kafir terus beliau ngendikan ditutup wa'adnanu bilaro'i bin indadawil ulumin nasabiyah iladabihi ismail nisbatuhu jelas say'adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi orang Arab orang Arab itu tidak pernah ada Nabi yang Nabi itu normalnya orang Israel itu turunan Yahudi karena Yahudah bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum makol bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah itu dekat kata ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jilimet ada ilmu ansab ada ilmu nasab ada polemik kitab samawi kalau kafir Mekah ini goblok goblok ketika Rasulullah pakai teori tohkit orang kafir Mekah itu sanggil goblok bilang jadi Muhammad kita ini urusannya banyak utang kita banyak kasus banyak kok Tuhannya satu itu tidak cukup yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahidah bagaimana Tuhan hanya satu urusan kita banyak masalah kita banyak Tuhan tidak boleh satu harus banyak sejumlah urusan kita ada Tuhan BBKB Tuhan macam-macam ada Tuhan kredit Tuhan semacam-macam sesuai sebanyak urusan kita mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahidah masa Tuhan satu ini aneh tapi Rasulullah dengan sabarnya kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab bisa walmus bikin lam yakunillah lina kafaru min ahlil kitab biada yang walmus semuanya ini tidak pernah munfaqina hatta taktyahumul bayina mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka dari mainstream mereka sampai ada bayina bayina itu jelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas itu siapa rasul min allah yatslu suhufam mutha akhirnya nabi sabar saking sabarnya nabi itu ngomong gini ya di halaya umum ya kafir semua hai saudara saudara kami suku kuresh kita kita ini sebangsa nabi tanya muhammad ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan itu tidak mungkin urusan kita banyak satu Tuhan harus banyak kita punya tiga aja kurang banyak kan banyak punya latah uza ubalen rasulullah dengan sabarnya ngintikan gini hai kaumku kalau kamu jadi pembantu jadi buruh seneng mana punya majikan banyak sama majikan satu kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda seleranya semua harus kamu lakoni semua harus wah ya repot kalau majikan banyak wah repoti mesti rasulullah tinggal nimpali Tuhan kamu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya banyak seleranya beda-beda kamu bingung gak wah ya bingung akhirnya mereka masuk islam itu disebut nabi itu fatona punya kecerdasan artikulatif kalau menjelaskan itu masuk akah itu sidibut ini penting Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya berbeda-beda perintahnya dengan kalau hanya satu majikan apakah sama mereka jawab enak punya satu majikan begitulah Tuhan kamu harusnya satu jadi artinya gini kalau kamu ngaji ulumul quran kamu harus tahu ini kitab kafir yang mana ahli kitab atau kafir yang musrik sekarang tidak tahu lagi pokoknya kafir makanya kalau mereka tidak goblok menewak makanya sama tidak usah ketularan goblok sempur 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 karena kita mengajikan jelas quran itu masih ada min li bayani atau min li bayani jinsi kafaru itu sopo siji min ahli kitab dua kafaru sing wal mus riki dua-duanya tidak pernah munfakina hatta taktia humul bayina mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayina bayina itu siapa rasul min Allah yaslu sufam ketika nabi menjelaskan asal-usul nasabnya bahwa sayyid ad-dindan itu ilah ismail ismail putra nabi ibrahim mereka terus dobaru iman karena ada fihi ayatum bayina tum makamun apa ibrahim jadi saya kira demikian nanti nanti akhirnya jam minta oh ini saya pikir kalau misalnya ada tanya jawab tanya jawab cara ini itu lebih realistis karena kalau sampai iskal misalnya saya iskal dengan ini ini malah bingung kalau kamu terkenal pinter iskal kita goblok nah pinter iskal jadi saya niru ilmunya abunawas abunawas tidak bisa pidato tidak bisa pidato suatu saat dipaksa pidato sama khalifah hei para hadirin kamu pinter apa goblok pinter moh ngandani wong pinter pinter akhirnya kadirin itu kan karena seneng abunawas seneng ya sudah abunawas kalau gitu kita goblok aku moh ngandai wong goblok akhirnya itu wassalam walaikum warahmat wabarakatuh jadi itu abunawas juga bisa pidato tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah itu abunawas ya orangnya kacau tapi cerdas makanya jadi guyonan sebenarnya abunawas itu figur yang nyata tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu orang sholah ketika era harun al-rasyid tapi ya tadi karena banyak cerita macam-macam abunawas itu makanya ini cerita anekdot jadi riwayatnya enggak jelas tapi lucunya jelas dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi adiknya aku mau bisa omong abunawas mau pinter mau amal yang omong kan masyur itu dia cerita hari senen tanggal sekian lihat abunawas mau terbang orang lihat semua abunawas pernah dia itu lomba sama harun ar-rasyid siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun harun harun rasyid bikin khimah dia bikin khimah tentu cerita ini bohong yakini ini bohong tenang makanya ini anekdot hanya buyonan harun rasyid karena dia raja itu ada apel ada makanan macam-macam ya tentu pengunjungnya banyak batas akhir itu penilaian jam 12 malam abunawas pas jam 12 rumahnya dia kemahnya dibakar orang ke dia semua menang dia bahkan harun rasyid datang ke kemahnya dia karena lombanya pengumpulan masa terbanyak jam 12 harun rasyid pikirannya santri supaya jajan tak mesti tekoy pikirannya gitu abunawas pikirannya beda jenis kebakaran pasti datang dihitung biaya kemah sama hadiahnya banyak 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 hadiah yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional yang pintar sekali dia ilmuwan bau bumi itu bulat bulat saya lagi tren meyakini bumi flat gara-gara penjelasan sepihak ini orang nganggur ilmuwan sentimen berkorok di duit gak boleh ilmuwan menyebut sentimen uang bumi itu bulat bulat jadi kalau anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama abunawas rafaham karena dia gak gak lisa suatu saat si profesor ini kemalingan malingnya melayu ngetan minta tolong abunawas kejarlah maling kemana ke timur dia ngejar ke barat ditanya sama profesor saya udah bilang larinya maling ketimur kalau ngejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama jadi nah khawatir saya nanti kalau santri tidak pinter ilmu terus pilih ilmu kayak abunawas jalan pintas lagi karena belajar falak di lima belajar faro itu berlimat ada awl ada roh semua ada masalah yang ruwet ruwet terus akhirnya mengolah bicara ini musibah inna alillah wa inna ilai inna wawah itu tidak boleh koran tidak mengajarkan itu koran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah menyatohkan darabawaw masalah rojulan fi syurokan terus kedua uniknya koran itu begini setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail misalnya begini ketika Allah mencontohkan ba'udah ba'udah itu nyamuk itu orang-orang kafir itu bilang gini ya Muhammad Tuhan Anda kehilangan setok ilminya sehingga contoh itu tidak yang dahsat tapi sekedar nyamuk nyamuk kok di gawe contoh contoh itu dinosaurus tajir apa atau apalah yang keren mau contoh apa terus Allah menjelaskan inna wuha la yastahi ayat dribana matalam contoh apa saja apa saja itu di tafsiri ba'udhut fama fokoh entah itu nyamuk fama fokoh atau yang di atasnya nyamuk maksudnya di atasnya itu vilkillah atau visi hor atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang sekarang saya contohkan kata Rasulullah contoh yang kecil saja gak usah bikin nyawa gak usah itu terlalu mustahil seorang pemahat pemahat patung kamu pak aku gak eno patung gajah mesti menisanggup pak gak eno patung gajah ukurannya ya semestinya gajah oke pak gak eno patung nyamuk ukurannya ya kira-kira sanggup pembanda artinya ketika Allah gak nyamuk itu lebih sulit ketimbang gajah lebih mudah lebih sulit karena nyamuk nyamuk sudah kecil dia punya alat kelamen terus berapa juga alat kelamennya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa temen saya malah ada yang cangkamelek bilang gini lalu ya punya kuman kumahnya seberapa ini pentingnya ngaji akal kamu jangan hanya bilang wah dinosaurus jerabah seru nyamuk nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk di datang karena nyamuk banyak sebenarnya nyamuk banyak saya umur kok mantel gak diperhatikan makanya terus ini saya saya sering protes kalau manggil saya Gus karena orang jahat timur itu sama-sama jagungan itu saya itu gak pati sering digigit namun ya digigit tidak sesering sampean itu jelas terus saya tanya Gus punya doa apa kenapa gak pati begitu digigit nyamuk saya bilang karena saya sudah tahu khikmahnya nyamuk jadi harusnya dia sudah gak nyerang saya kata saya makanya ini ijazah karena tadi logika yang terbangun gitu kalau Allah bikin gajah melubangi belalai gajah itu masih masuk akal bahkan saat kita bikin patung masih bisa tapi kata nyamuk itu sudah kecil harus punya usus harus punya alat kelamin harus punya telur telurnya juga detail lagi ini disebut inna wohala istahyi ayyad riba matalama bahudah sehingga bahudah di mata ahli tafsir di mata ulama ini contoh yang luar biasa tapi di mata orang-orang yang gak seneng mikir kok terimau nyamuk itu makanya saya minta kangkang disini bisa makan itu harus syukur makan itu luar biasa saya itu sering nyontokkan di Jogja saya punya temen sakit kalau gak ada obat dari Belanda itu mati kalau ini gak dapat itu bagus dari Belanda atau dari Jirman itu meninggal berapa bulan lagi matinya tiga bulan kalau gak sampai dapat ubat mati tiga bulan oh masih mati ubat yang di Jogja apa itu makan atau minum kalau orang gak minum sampai tiga bulan sudah mati orang itu mikir seperti itu tapi kita ini kalau ubat dari Jirman dari Belanda itu hebat kalau gak kita mati sebulan lagi tiga bulan lagi Allah bikin ubat pada kita tiap hari yaitu kita bisa makan bisa minum itu kalau sekali gak makan tiga hari bisa mati tapi kita kena ngakan itu hal yang biasa narat duit duit soh utang terus dia yang kebiasa ini kalau ulama masalah besar punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama sehingga Allah gak malu ketika ngendikan puluh wasrobu gak malu karena makannya urgen sangat penting dan Allah gak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi biasa Allah ngidakan kamu makan karena minum minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit tapi kalau makan adalah kebutuhan kita saat sakit maupun saat nah kalau anda dengan kualitas ini ketika Allah membicarakan makanan itu anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen tapi kalau anda cara berpikir gini hanya cari ilmu yang aneh yang seru kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa dan itu masalah bagi kemahabah anda pada Al-Quranul Qari ya saya kira demikian terus saya pikir tidak etis karena ini Jumat nanti sehingga saya itikaf nanti terganggu nanti nanti saya ada ke problem ya kalau ada tanya-jawab ya saya mohon tadi ya karena ini zaman akhir saya memang buduh sekali kenapa saya mau datang satu hormat kehanan dua saya memang ingin banyak mufasir lagi jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa Quran atau ahli tafsir itu musibah besar masalah besar ya pokoknya saya mohon misalnya orang kafir kamu cari saja orang kafir ternyata ada yang harbi ada yang timi ada yang mu'ahad ada yang mustahman lalu dalam tarikh ada kafir yahudi kafir nasrani kafir ahli kita kalau di fakir kalau di fakir ada kafir yang lahum kita pun ada yang tidak lahum kita pun kalau yang lahum kita pun disebut ini kitabiah holisau yang tidak itu kan buda-beda di fakir boleh nikahnya tidak khilu dah bihatihim atau tidak itu kan detail sekali makanya saya mohon ini latihan detail oke saya tetap ngaji sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu tapi saya harus menganalisis secara saya dulu ngaji bangun muslim ya kilatan tapi saya ngapalkan sama gusibab gusibab putrani bangun dulu muridnya sayyid muhammad saya itu tak pelajari lagi di rumah tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda kita selalu rebizidni apa ilmu misalnya begini contohnya contoh kita mungkin tahu mananya ayat tertentu itu begini misalnya begini musa dan harun jika kamu datang ke fir'on maka kalau ngomong kalau dakwah itu kaulal lainan dengan dakwah yang halus ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang alman hajus sawi juga diulang-ulang di beberapa kitab suatu saat ada ustad corong jowo kemelinti datang ke harun al-rasid harun al-rasid ini banil abbas termasuk zurianya abduh bin abbas karena harun al-rasid sebagai khalifat tentu salahnya banyak namanya pejabat pasti salahnya banyak miskipun kebaikannya juga banyak tapi salahnya juga banyak kalau kita kan tidak pejabat salahnya tidak banyak tapi prestasinya juga tidak banyak ya kan misalnya ada tamu raja salman katanya hormat tamu wajib kamu kan tidak bisa hormat karena dia juga tidak mau dihormati kita kan nah terus si ustad tadi datang begini saya itu masih apal tekniknya ya amiral mu'minin ini nasihun fa musyadidun alaika falatajidan na'ala fi nafsika aliyase'an saya ini mau nasihati anda tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali musyadid itu kasar keras falatajidan na'fi nafsika aliyase'an saya mohon jangan dimasukkan hati terjemah jangan masukkan hati katanya harun rasyid langsung marah uskut ya jahil kamu itu ustadz bodoh kamu tidak boleh keras sama saya dia masih bantah saya keras sama anda karena ada salahnya banyak terus apa kata harun rasyid Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu yaitu musa dan harun musa dengan ustadz ini baik mana tidak sama yang menjawab saja baik nabi musa ilaman hua syarrun minni fir'on dengan harun arasyid buruk mana buruk fir'on itu saja masih dengan etika fakulah lahu kaulal lainan musa dan harun kamu harus sopan gak wai fir'on wajib sopan gak wai akura sopan ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah mutus musa dan harun ke fir'on dan musa dan harun diharuskan kaulal lainan tapi menjadi energi mahkum yang luar biasa nak wai fir'on wai kaulal lainan makanya kata urun arasyid uskut ya jahil inna wa ta'ala kot arsalaman hua khairun minka ilaman hua syarrun minni wa ma'adhalika kaulah ta'ala faqulah lahu kaulal lain saya berkali-kali kalau acara di pondok hajan sering bilang berteman orang fasik itu gak boleh waingga lada syarin fajan di busur rattan kalau berteman orang fasik itu gak boleh karena nanti ketularan fasik tapi kalau dibalik pertanyaannya dibalik Mbah Niki membina orang fasik dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam kalau dibalik itu menjadi haram apa halal bukan dibahasakan berteman orang fasik tapi membina orang fasik ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak saya berharap ulu mul Quran disini sampai yang seperti itu saya beberapa kali belajar kitab Hayatul Sohabah disitu ada satu aplikasi ahkam al-Quran baik yang fikhul dakwah maupun fikhul ahkam saya disitu yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habibuddin bin Sumit dalam kitab Alman Haji Sawi suatu saat ada Ustadz sangking semangatnya Nahi Mungkar karena si Harun Rashid sering salah didatangin kata si Ustadz tadi ini nasihun lak famushad didun alihka falatajidana fi nafsika aliyaseyan saya akan memberi nasihat Anda tapi saya agak ekstrim agak keras mohon kamu jangan tersinggung Anda jangan tersinggung Anda ya Amirul Mu'minin jangan tersinggung tapi kata apa kata Amirul Mu'minin Harun Ar-Rashid kuskut ya jahil kamu Ustadz bodoh terus ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal jadi ini mohon sekali ini kompetisi jadi kalau Abu Jahal kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab pasih lagi tadi yang saya keciwa dia sopan ngasihkan mic tadi duduknya sudah benar gak sopan tadi sudah benar jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot nah ini kata kata Harun Ar-Rashid inna waha ta'ala ta'ar salam man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adha lika kawala ta'ala faqura lahu paulallayinalla allahu yatadakkaru aw yahsya tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer Musa itu man huwa khairun minka tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda ila man huwa syarrun minni tentu fir'an itu lebih buruk ketimbang saya itu saja masih ada aturan faqura lahu kaulal layinan kamu harus ngomong yang halus kok kamu dakwai saya mau pakai kasar akhirnya si Fasa kata tadi yang gurunya langsung Ustadz yang Ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rashid lebih alim ketimbang dia nah saya harapkan nanti puluh mul Quran di setai tiga itu gak sekedar mengenali Mufrodat tapi mengenali makna terjemah juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Quran sehingga nanti keyakinan saya keyakinan saya apapun berubahnya zaman nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu tapi kalau Anda maknani Mufrodat resikonya adalah Mufrodat yang disebut itu kadang sudah gak ada yaitu lagi misalnya wal khoyla wal biwola wal hamira li taruh kabuha wa zina tentu sekarang kita naik inofa kita naik mobil bukan naik khoyl bukan naik bifat tapi kalau dimaknani secara tadi pokoknya ada markup ada tunggangan yang kita naiki ada tunggangan dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu kemudian kita syukur ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga kalau di kota itu kan ada dialog bahkan ini mungkin Gizofur lebih tahu ya saya pernah di UI itu pernah disurati sama Masjid Huseyidin Indonesia disitu diterangkan kalau sekian terjemahan kemenang itu salah sekian miliknya UI salah sekian diantara yang diudang itu saya dianggap makili UI tapi apa yang terjadi mereka itu karena maknani itu pakai mkrotet tidak mau pakai ilmu bala tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulu-mulquran saya punya contoh demikian saya sering belajar kitab namanya kitaban risalah karangannya Imam Shafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdul Rahman bin Mahdi kata Imam Shafi'i Quran itu lisan ul-arabi dan lisan ul-arabi itu aw sa'u lisanan lisan yang paling luas sehingga ketika beliau ditanya kenapa Anda mewajibkan tolak bulma mencari air ketika orang harus tayamum di perjalanan terus Imam Shafi'i menjawab falam tajidumaan kemudian kalian tidak menemukan air itu baru beliau dengan enteng mengatakan orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan tapi tidak tahu jadi kalau dikatakan tidak menemukan pasti pada sabtir tolap setelah mencari kalau belum mencari kok mustinya tidak tahu bukan bisa dibasakan tidak menemukan nah saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Abu Zofur karena Mbah Mun itu murid Syed Alawi Syed Alawi punya karangan Pak Tumirat Fahidul Khobir yang di karang Syed Alawi dengan Habib Abdurrahman Al Musawah kalau tidak salah yang nyarahi namanya sesem zami dulu saya belajar itu juga sama Abu Zofur karena dulu yang mengajar Mbah Mun sendiri saya juga sering menerima keluarnya Abu Zofur di Jakarta dimana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu Balawah ini repot sekali karena kalau kita tidak pakai Balawah maka Al-adat Yufidul Khasra kalau dalam Kaidawisul Fakih Al-adat La Yufidul Khasra ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti Khasra jadi taruh saja misalnya begini ini yang kisah nyata dalam hadis Sofak ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafek terus kata Allah mengingatkan kata Nabi jika 70 tidak bisa dimaafkan ya sudah saya tambah lebih dari 70 ternyata sama Allah di Dawi maksudnya tidak gitu kamu mintakan ampun untuk orang munafek maupun tidak sama-sama tidak saya ampuni jika terus ada kaitah Al-adat La Yufidul Khasra ini penting dalam ulumul hadis atau ulum Isul Fakih karena kalau nuruti adat Nabi sering misalnya orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar terus kamu mau tidak sholat buru misalnya dan sebagainya dan sebagainya Nabi sering menyebut kebenaran misalnya kebaikan adalah ini ini terus kamu tidak akan melakukan keberikan yang lain tentu tidak mungkin ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa habis itu tapi kalau guyur nanya orang-orang pesantren ya kamu saja yang kembali karena keluar Anda terlalu jauh kalau kita kita tidak perlu kembali sudah di dalam yang keluyuran kemana-mana kan kamu kalau kita tidak pernah kemana-mana jadi ngapain kita yang kembali Anda saja ya enggak apa kembali jadi jadi ini penting penting-penting sekali karena saya pengalaman saya di Jogja pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara ya acara seperti ini itu yang datang seorang Kiai yang ya biasa pakai pakai sarong ada yang pakai celana itu pas mulai pegang ada separoh hadirin keluar alasannya gampang belum-belum enggak pakai sunnah rasul karena Kiainya enggak cingkrang ini sudah keluar separoh ketika saya ditanya Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka mereka enggak ikuti sunnah rasul mereka enggak cingkrang kata saya gini rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal jadi saya sedang ikuti sunnah rasul jadi kalau Anda ingin sunnah rasul kata saya harus hafal Quran kalau motong celana itu gampang kalau motong celana itu gampang itu kan murah sekali dan mudah itu mikir dia ternyata mereka bilang sunnah rasul itu hanya cingkok cingkrang payoh bilang ada tambahnya itu nah ini saya tantang anak-anak anwar tiga supaya ngikuti sunnah rasul yang keren yang tantangannya berat yaitu hafal kenapa 3 juz itu saya itu sering protes sama anak-anak itu nanti kalau ketemu walaikat jibil Anda dianggap mengikhtisor Quran masa Quran 30 juz jadi 3 juz itu kan kayak kitab muhtasar jidan dari kitab besar terus diringkan saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya kenapa Quran yang satu orang 30 juz jadi 3 juz ya tapi karena ya itu tadi karena saya yakin gue zafur orang alim itu tadi kaedannya itu kalau gak bisa semua jangan sama-sama ini sekedar pengalaman untuk anak-anak kalau di pondok Quran sampai dari sekolah itu berani karena dikira kayak sudah sampai 30 juz memang pondok Quran tunik anak-anak itu bisa lanyah juz 12 juz 13 tapi juz amah itu gak hafal karena ketika menghafalkan itu gak kober ngapalkan yang juz amah memang hafal hafal betul juz 7 juz 8 tapi juz amah kadang gak bisa buat duha kadang gak bisa imam mitrawek kadang gak bisa karena dia keserah kober karena ngapalkan Quran itu kan berat pernah suatu saat saya tuh tahlil jejar sandrinya bapak itu dia tahlil kulhu jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1 juz 2 sampai juz juz 30 sampai seperti itu gak yane wajah kulhu kayak wajah juz 30 jika dikota Quran itu gak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah ya jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok juz-juz telungpuluh kok melete kok sudah nah ternyata disini saya ketemu santri-santri yang juz-juz telungpuluh terus ini 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 menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya terhadap tradisi kami jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda jadi cara pandangnya beda tapi saya apa saya berkeyakinan memang saya sering ketemu si adiknya Gus Sofur beliau sering cerita ke saya gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak islamic center karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji kayak apa alimnya Gus Sofur alimnya putra-putra mbamun sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing saya sering jaring nasihat tiai bahwa semuanya itu ada ilmunya tadi misalnya anda tidak tegas sama orang Fasek itu ada ilmunya karena mungkin kita tahu itu kita tidak tahu si Fasek tadi Yukhtamudi apa kita tidak tahu kita sendiri tidak pernah yakin kalau kita Nukhtam misalnya Gus Nusoti saya kalau di Jogja ketemu orang liberal ketemu orang macam-macam saya pakai ilmu itu tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu atasrik benal hakiwa benal batil kalau santri baik ya tak tuji kalau yang enggak baik ya tapi yang jelas enggak tak saboyong karena pada saya bilang tidak punya adat boyong kata Bapak tidak kerapat santri simbeling lelah-lelah boyong tapi jegeman boyong sedih berarti karena kalau kalau musonet boyong berarti tidak keramat karena pakai pakai kriteria pekih tadi pakai ini penting saya aturkan karena jangan sampai adzana kearifan Wali Songo yang kancanan orang macam-macam ada 7 hari ya diterima 40 hari ya diterima zaman itu ya enggak diterima sebagai hurafat gitu sehingga menurut saya Wali Songo itu adalah panutan dimana itu semuanya diselesaikan bil ilmi bukan karena emosi apa aksi reaksi itu enggak semuanya bil ilmi saya pernah baca kitab Al-Minanukubro karangannya Imam Sa'roni beliau cerita sebagian ilmi itu sudah keluar dari Afdolia karena satu kondisi misalnya sebaiknya amal itu sirat tapi kenapa guru-guru kita mbahamun sendiri sering pengajian besar itu suhafur banyak lah yang mau acara besar saya sampai sekarang enggak pernah punya acara besar Wiling-ilingan saya yang pengagum si Roni tapi ternyata di kitab-kitab kita kata Gul Hasan Asadili mengatakan a'linu gito atikum kama yatadu haruwoy rukum bil ma'asyim maksiat di Jakarta dimana-mana begitu ekstrim begitu terbuka di ituankan besar-besaran tapi kalau pengajian enggak besar-besaran dulu itu pengajian enggak ada yang besar karena mahal dulu orang sholai itu ciri takut utamanya adalah khifatul ma'unah biayanya sedikit sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat kita akhirnya kata Gul Hasan Asadili kamu kalau to'at harus iklan kalau to'at harus dipertontonkan sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa wah itu kan satu prestasi yang luar biasa kalau Abu Jahalnya saja alim apalagi yang tidak Abu Jahal apalagi Abu Jahalnya tadi sopan wah itu itu bagus sekali itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan itu udah gue banget katanya itu pasti kecewa Abu Jahal itu pasti kecewa jadi ini penting ya karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti bahmun seperti gusufur jadi kita harus baca kitab itu banyak oke ada haram yang kita tegas ada halal yang kita tegas misalnya al-halalu bayinun wal-haramu bayinun tapi selalu ada masalah yang ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas kalau sesuatu itu enggak jelas kita harus bersikap enggak jelas jangan sesuatunya enggak jelas kita sikapnya ini penting kalau latorakan karena sekarang orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu kadang dengan dalih kuala Allah kuala Rasulullah itu pesenya Sidina Umar kalau bisa jangan karena makna yang tasreh makna yang eksplisit makna yang sorry seperti itu jangan-jangan subjektifitas anda seperti tadi si Ustadz tadi ketika dia tegas dia seakan-akan bawa mandat Tuhan kalau saya harus tapi setelah diingatkan Harun Ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk Abdul Halki tentu termasuk orang-orang binian ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa yang jelas ini ini pelajaran bagi kita makanya kita saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu mungkin yang saya agak beda itu kalau Pak Koresyap kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya tidak mewakili ulama-ulama dulu tapi kalau anak-anak Anwar 3 tidak harus seperti itu boleh tidak apa-apa kata saya ya Gani tidak salah itu itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami itu kebawah nanti jadi saya dalam konteks itu tidak sependapat karena resikonya tinggi sekali misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jubilnya diadun anta saro-saro ala rosi anak itu fatal sekali terus ini yang terakhir karena saya tabaruk sama para sahabat ketika tahun kedua tadi Busofur menyikung perang badar ketika tahun kedua itu baru kedua dari hijriah itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham padahal baru tahun kedua yaitu yang bawah itu Mus'ab bin Umar itu ketika Rasulullah mau perang badar dan istasar meminta musawarah sama orang-orang ansur istasar karena orang ansur itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah ya serib maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa anna wa abna anna tapi masalahnya perang badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang ansur tidak berkomitmen dengan perjanjian itu karena itu di luar apa? Perjanjian karena sudah keluar dari Madinah ketika istasarul ansur apa kata itu Migdad bin Aswad ada yang nulis Migdad bin Amr karena bapaknya namanya Amr cuma dia masyur disebut Migdad bin Aswad ada rawi yang mengatakan itu tapi yang jelas itu Migdad ini ingat ya tahun kedua dari Hijri apa kata Migdad Ya Rasulullah kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini berjundang dengan orang Bani Israel orang Bani Israel itu kurang ajar sekali mereka yakin kalau Musa itu orang hebat dan tentu Allah adalah yang super kalau Allah itu superior kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro tak tunggu beritanya itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel itu kalau ngerti kiainya keramat misalnya Buzofur lari seminar keramat jadi kadang keyakinan itu ya salah seperti tadi Nabi Muhammad itu para pengirahan pernah rasa dibantu kan bisa ngelibatkan Jibril Israel kan selesai itu bisa fatal kalau seperti itu banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh karena santrinya terlalu kultus keramat terus santrinya orang mikir kiai ini ini buatnya nyimbir fakta terus biasa mawan terus menurut saya itu tradisi yang salah kalau di situ kiri itu santri yang paling miskin pun misalnya asri sana tapi nggak perlu ditiri itu misalnya santri satu diatur diaturkan gurunya karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak panen apa saja ya gurunya itu nggak nunggu nggak nunggu kaya kalau adat sarangan nggak nunggu jadi alumni jadi kaya baru ngat kaya-nya itu kalau tepangan kaya-nya sudah meninggal terus repot itu kata orang tadi siapa itu Megdad bin Aswad tapi silahkan ya Rasulullah engkau berangkat kita-kita akan mengyutin kau ikut Quran artinya apa mereka bisa memahami Quran meskipu tukis soh tentang Bani Israel mereka tahu sindiran Quran mental yang benar kaya apa yang salah kaya dan itu yang ditiru kitab Fatul Mu'in misalnya kitab Fatul Mu'in menulis begini misalnya misalnya disunatkan kalau mau sholat kelihatan happy kelihatan senang terus penjelasannya sederhana kalau mau sholat harus kelihatan semeringat happy kelihatan senang mau sholat mau ketemu Allah munajel karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad yaitu kalau mau sholat aras-arasan terus beliau menyitir sehingga ketika kita baca tentang orang munafek bukan berarti untuk orang munafek disana kita disini seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa itu bukan da'bu ulama'ina bukan ahwal ulama'ina ahwal ulama' kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami dan mahaminya itu bisa mahkum yang luar biasa kayak tadi kayak yang saya ceritakan tadi Harun al-Rashid kayak siapa tadi Miqdat bin Aswad dan kayak tadi Fatul Mu'in sama dengan model-model karangan Imam Huzali Imam Huzali kalau karang kitab itu sebenarnya sederhana setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali artinya ayat yang dikutik itu sering kita baca tapi beliau secara indah secara menakjubkan itu bisa ngambil kesimpulan yang yang luar biasa saya punya kitab Miqdat yang dikarang oleh beberapa ulama' dan beliau cerita tentang kehebatan si Idina Ali dalam menafsirkan Quran kata si Idina Ali saya tidak bisa membayangkan dah saatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'at karena anginnya seangin balik yang terkendali ya karena Allah punya tradisi begini kata si Idina Ali segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas biqodari maklum tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Mu'at disebut birikhin sorsorin atiyah atiyah maknanya balik pakai tak ya pakai tak terus yang sebagian ayat tentang Nabi Noh inna lama toghul ma'u hamalna kumfil jariyah toghul itu maknanya lacut jadi air sudah tidak terkendali kayak di luar kendali malaikat sudah toghul sudah balik sangking balolonya yang main hantam saja kata si Idina Ali sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dasarnya banjir karena diredaksikan toghul ma' begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut birikhin sorsorin atiyah jadi yang namanya atiyah itu pakai to' ini yang pakai apa ayin alif jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dasar karena Allah punya atiyah segalanya terukur ternyata disitu disebut to' ini semuanya sudah keluar dari apa ukuran ini semohon saya mohon sekali karena anak-anak Anwar III ini menangi Mbah Mun menangi kusufur saya sendiri diminta beliau bantu ngajar disini jadi saya mohon sekali karena ini banyak apa ya banyak ya nabi al-ilmi lah banyak sumber-sumber ilmu tolong sekali dimanfaatkan yang baik terutama anak-anak yang di Mukhattoro ini kajian-kajian fekehnya itu harus dihafalkan karena hafal ini sanat kita dulu Mbah Mati itu ngaji sama Setumar kekanya Setapi Bakarsato memang semua kita itu harus makhub harus dihafal saya sendiri dengan kusufur itu yang mendapat Barokai Mukhafattoro zaman sekolah dulu kalau nggak Mukhafattoro itu nggak naik tapi ya dulu bisa diakali ternyata dulu Mbah Fakih itu ahlinya Faadi jadi kalau ada orang anak nggak naik ditanya jadi kita mau ngajar apa ini kita itu terminal Mbah ngajar ini Mbah Fakih terus diugah kata beliau kita nganti di terminal di Tiwong Naka lalu yang kedusan menurut gue tadi Mayu Adi'ilal Haram haram sehingga dulu Masyur kalau anak-anak nggak naik itu sudah pengkali kok karena kia itu mesti pantangan tapi kalau nggak pernah coba aja anak yang nakal mau boyong terus disuankan terus anak-anak jangan boyong balik mereman malik mau mikir mesti kia itu mikir tapi jangan pakai ini kan cerita cerita-cerita cerita dulu sehingga anak-anak yang nggak Mukhafattoro itu mesti ada ada yang anak-anak lugu ditanya Mbah Fakih kalau nggak naik ini mesti cong di balik ini Masya Allah Alhamdulillah ya orang mukha tenang oke terima kasih sudah menonton pengajian kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman atau prabada dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb